Jangan kamu bicara kontradiksi Oke kamu mengatakan Alkitab kontradiksi Itu karena kamu tidak mencari dan menggali saja Bagaimana kalau saya katakan Al-Quran tidak mengenal Taurat Tidak mengenal Zabur isinya Tidak mengenal Injil isinya Hanya mengenal kata Zabur, Taurat, dan Injil Kamu memelawan silahkan buktikan Apa isi Taurat pertama Apa isi Zabur pertama Apa isi Injil pertama Kalau kau bisa membuktikan Aku sujud menyembah Allah yang kau sembah Dengarkan ini semua penonton Di tempat saya 765 orang nonton Di tempat kamu saya tidak tahu Di tempat lain saya tidak tahu Kalau nanti selesai pasti ada ribuan Dengar kata-kata saya Apabila ada seorang muslim Yang bisa menunjukkan Apa isi kitab Taurat ayat 1 Kitab Injil ayat 1 Kitab Zabur ayat 1 Yang diturunkan Allah subhanahu wa'ala Saya akan murtad meninggalkan ajaran Kristen Saya bukan pasukan berjalan Pasukan berkuda Pasukan menembak Saya tidak menembaki musuh Tapi saya Laskar Kristus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan salam sejahtera buat kita Waalaikumsalam Ya tema yang ditawarkan pada dialog kali ini Yaitu perspektif kebenaran Di dalam dua agama Mungkin saya akan mengurekan Di dalam keimanan saya ya Saya pendeta Abednego Pendeta yang baru dilantik Pada tanggal 25 Mei Jadi Allah menegaskan Di dalam surat Ali Imran Ayat 19 Sesungguhnya agama di sisi Allah Ialah Islam Jadi yang diterima Di sisi Allah itu Only Islam Lalu di dalam surat Ali Imran Ayat 83 Allah juga berfirman Maka mengapa mereka mencari agama yang lain Selain agama Allah Maka mengapa mereka mencari agama yang lain Selain agama Allah Padahal apa yang ada di langit dan di bumi Berserah diri kepadanya Dengan suka maupun terpaksa Dan hanya kepadanya lah Mereka dikembalikan Allah juga menegaskan lagi Di dalam Ali Imran ayat 85 Dan barang siapa mencari agama selain agama Islam Dia tidak akan diterima Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi Di dalam hadis Rasulullah Islam itu tinggi Dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya Nah jadi apa bukti kebenaran Bukti yang bisa kita tunjukkan sebagai pembuktian Bahwa Islam itu adalah agama yang benar Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Al-Quran Untuk menyempurnakan kitab selumnya Ali Imran ayat 3 Nasdana alaikal kitab Babil haqqimu saddiqa lima baina yada'i Wa anzalat ujil Al-Quran diturunkan Tidak lain dan tidak bukan Untuk membenarkan kitab selumnya Yakni Torah dan Injil Lalu bukti apa lagi? Rasulullah s.a.w.t Diutus oleh Allah Dimana dia menerima wahyu Al-Quran Melalui perantara Malaikat Jibril Dalam kurun waktu 22 tahun lebih Dan 23 tahun kurang Dimana dia membawa Islam Sebuah agama yang paripurna Agama yang menjelaskan segala aspek kehidupan Dari kita lahir sampai kita wafat Dan pembuktian itu bisa diasosiasikan Oleh seluruh manusia Karena kami punya jargon Islam itu solusi bagi seluruh manusia Bahkan musuh-musuh Rasulullah Yang dulunya sangat membenci Rasulullah itu Mengakui bahwa Islam ini adalah agama yang benar Dan banyak musuh-musuh Rasulullah Yang dimana Rasulullah berda'wah di tanah Jazira Arab Itu menerima Islam dan terlahir kembali Menjadi peribadi baru dalam iman dan Islam Lalu di abad kontemporer saat ini Bagaimana kita bisa membuktikan Islam benar Bahkan yang membuktikan Islam itu Bukan orang Islam itu sendiri Bahkan banyak orang di luar daripada Islam Dalam tanda kutip Kristen Saya kasih contoh Michael Ehad Di dalam bukunya 100 toko yang paling berpengaruh di dunia Dia menempatkan Rasulullah Muhammad Di nomor yang pertama Dia orang Kristen Dia menempatkan Tuhannya Yesus Kristus Di nomor tiga Sedangkan Isaac Newton di nomor dua Dimana substansi yang ditulis dalam buku Michael Ehad Dengan alasan dia menaruh Nabi Muhammad Memang dia the really-really prophet Yang diutus oleh Allah Ta'ala Kepada seluruh umat manusia Lalu ada seorang sejarawan yang terkemuka di abad ini Yaitu Karen Armstrong Dia menulis Muhammad the Prophet Dimana dia menjelaskan dan merincikan Bagaimana Nabi Muhammad Sejarah Nabi Muhammad Sehingga Islam lahir dan Islam berkembang Dia juga menyimpulkan bahwa Muhammad The really-really the Prophet Mungkin itu dulu penghantar dari saya Sebagai pemaparan saya akan kebenaran Islam Thank you Ya oke cukup menarik sekali ya Opening statement yang cukup mengebu-ngebu dari pendeta Abid Nigu Oke kita langsung aja kepada Sang maestro kita Sang maestro ini dari praktisi Kristen Bang Rudy Yohanes Silahkan Bang Rudy Yohanes Oke terima kasih pendeta Abid Nigu Dan ini sekalian pengumuman kepada saudara-saudara Kristenku ya Kalian gak musah marah Kalau mereka menggunakan gelar pendeta Karena pendeta itu di kuil-kuil adanya Mereka bangga ini mau calon-calon pelayan kuil Ya kawan-kawan ya Dan juga ini mungkin sebagai balasan Terhadap orang Kristen yang mengaku-ngaku Nabi ke-26 Mereka gak boleh marah Kalian pun gak boleh marah ya Kawan-kawan ya Biarkan mereka menggunakan gelar pendeta Evangelis Nanti biar rawati Biarkan Nah sekarang kawan-kawan kita bicara Apakah bukti kebenaran daripada Ajaran Kristen itu Atau Bible itu ya Saya mau share screen dulu ya Ini penting sekali Karena kalau bicara agama Alkitab juga mengenal sebuah agama Tolong di share screen Pak Len Sudah kubuat itu Ya oke Sebentar Bang Rudy Yuk Aku baca saja rendah Biar cepat Oke Ya terima kasih Pak Len Nah disitu di Matus 5 ayat 20 Dijelaskan demikian Maka aku berkata kepadamu Jika hidup keagamaanmu Tidak lebih benar daripada Hidup keagamaan ahli Taurat Dan orang-orang Farisi Sesungguhnya kamu tidak akan masuk Dalam kerajaan sorga Jadi Yesus memberi sebuah perbandingan Perbandingan kalau kau Mau masuk sorga melalui jalur agama Itu kau harus melebihi Kehidup keagamaan Orang ahli Taurat Dan ahli Farisi Taurat dan Farisi itu Tergabung dalam agama apa Agama Yahudi Jadi kalau kita ingin menjadi Masuk sorga Melalui jalur agama Maka bisa kehidupan keagamaan kita Melebihi Yahudi dan Ahli Taurat itu Eh Ahli Taurat dan Farisi itu Nah Sekarang Bagaimana perkataan Yesus tentang Orang-orang Yahudi dan ahli Taurat Ya Saya akan bukakan lagi nih Di Matthew 6 ya Karena ini penting sekali ya Karena kita akan melihat Nah dibuat sini Ingatlah Ini jangan melakukannya Bersedekat Dan apabila engkau Kamu berdoa Janganlah berdoa Seperti orang munafik Mereka suka mengucapkan doanya Dengan berdiri Dalam rumah-rumah ibadat Dan pada tikungan-tikungan Jalan raya Supaya mereka dilihat orang Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Mereka sudah mendapat upahnya Jadi Inilah kebenaran Bible itu ya Yesus sudah Menjelaskannya Kalau kau berdoa Janganlah berdoa Seperti orang munafik Jadi Yesus menggambarkan Bahwa banyak orang-orang munafik Dijelaskan Dan sekarang itu ada kawan Setelah ratusan tahun kemudian Yesus datang Ibadah Jahudi mereka ambil Tetapi dengan kemunafikan Contoh Dia berdoa Kuat-kuat Kalau kita bilang sekarang Pakai speaker Atau pakai toa Atau pakai apa ya Itu bagi Yesus Itu kemunafikan Terus berdiri Orang kan suka itu Di foto-foto Ada rumah ibadat Nggak ibadat ke sana Tapi di jalan-jalan dia ibadat Kan ada itu ya Jalan dijadikan rumah ibadat Rumah ibadat dijadikan apa Nggak jelas itu Ada dibuat di sini Berdiri di rumah-rumah ibadat Dan tikungan-tikungan jalan raya Supaya mereka dilihat orang Banyak kita lihat di TV-TV Dilihat orang ya Baikkan di TikTokkan atau apa segala macam Aku berkata kepadamu Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya Jadi kawan Inilah kebenaran firman Tuhan Apa yang dibilang di sini Sudah jelas ya Bahwa Itu terjadi zaman sekarang ini Menurut Bible ini Nah Kemudian kawan Apakah Agama yang diturunkan Tuhan itu Adalah agama Yahudi Di sini Tuhan tidak pernah membawa agama Kenapa Saya mengatakan Bahwa saya berterima kasih Bahwa Yesus datang Tidak membawa agama Andai kata Yesus datang Membawa agama Pasti ajaran yang pertama adalah Bahwa orang yang menyembah Yesus Itu adalah Orang yang menyembah Tuhan Yang tidak menyembah Yesus Adalah orang yang menyembah hantu Kalau kalian gak percaya Buktikan saja Siapa yang mengatakan Tuhan yang membawa agama Pasti itu yang pertama Diazarkan Dan benar Tadi Goldian mengatakan Tidak ada agama lain Di luar Di luar agamanya Si Goldian yang disebutkan tadi Jadi Padahal manusia di dunia ini Banyak agamanya Artinya Inilah namanya Hak Hak Daripada agama itu sendiri Bukan hak Semua agama Tetapi Yesus ini Memberikan hak Kepada semua orang Bahwa Yesus datang Tidak membawa agama Tetapi membawa firman Tuhan Karena Tuhan Tidak butuh agama Tetapi agama Butuh Tuhan Nah ini Mana lebih dahulu Tuhan atau agama Itu lagi nanti pertanyaannya Yesus benar mengatakan Dia datang tidak membawa agama Andai kata Yesus datang Membawa agama Mana lebih dahulu Tuhan atau agama Pasti Yesus akan membawa Agama baru Maka Tuhannya itu Pasti ada setelah Agama itu ada Kalau agama itu Belum ada Maka Tuhannya gak ada Karena demikian kawan yang Nah Itulah sebabnya Saya ikut ajaran Kristian ini Dan ikut ajaran Yesus Bahwa Yesus Tidak mengajarkan kepada kami Kebencian Sebab Andai kata Yesus datang Membawa agama Maka di dalam diri kami Tertanam Bahwa kami adalah Penyembah Tuhan Dan agama lain Adalah penyembah hantu Pasti itu Dan kemana Dan ajaran yang keduanya Adalah apa Bahwa kami Orang beragama Orang di luar kami Adalah kafir Pasti Baru ajaran ketiga Adalah Bahwa kami adalah Orang yang harus Masuk surga Yang lain itu Masuk neraka Jadi semua ajaran itu Kalau Yesus datang Membawa agama Pasti kebencian Satu sampai tiga Selanjutnya Barulah Ajaran agama itu sendiri Tetapi Ajaran agama itu sendiri Pasti mengandung Kebencian Yang Pasti itu Pasti ya Dan itulah Sebabnya Yesus datang Tidak membawa agama Disitulah saya sadar Mengapa si Yesus ini Tidak datang membawa agama Tetapi Malah Yesus berkata Jika hidup keagamanmu Tidak lebih dari Orang Yahudi Atau Parisi Kau tidak akan Sampai ke surga Ternyata Yesus Mau mengatakan Kepada semua orang Bahwa agama itu Sebenarnya Dimulai dari Orang Yahudi Tidak ada yang lain Tidak ada itu Bagi jalurnya Yahudi tadi Kan demikian Jalurnya Yahudi Di timur tengah Atau kita bilang Di data Zazira Timur tengah Itu ya Itu jalurnya Bahkan disampai Pada Yesus Agama itu Agama Yahudi Setelah Yesus Naik ke surga Barulah muncul Yang namanya Kekristianan Barulah muncul Namanya agama Agama di timur tengah Itu yang muncul Lagi namanya Islam Itu kan belakangan Muncul Setelah Yahudi Nasrani Baru Islam Dan demikian Kompanian Nah Itulah sebabnya Saya Suka sama Ajaran Yesus ini Bahwa Yesus Tidak datang Membawa agama Tetapi Datang Membawa Injil Kerajaan Surga Atau firman Tuhan Oke Itu yang bisa saya Sampaikan Silahkan Oke Ini langsung Atau gimana Ya langsung aja Pak Pendeta Silahkan Pak Pendeta Oke Thank you Bang Rudy Yones Atas opening statement Yang telah Dipatarkan Menarik Saya juga Sangat suka Ajaran Yesus Dimana Ajaran Yesus itu Mati 4 dan 10 Bahwa hanya ada tertulis Engkau harus menyembah Kepada Tuhan Allahmu saja Lalu Markus 12 E 29 Ajaran Yesus Hanya diajarkan Kepada domba Yang tersad Daripada Bani Israel Itu dinarasikan Di dalam gospel Of Matthew Pasal 15 E 24 Aku diutus Hanya untuk Domba-domba Yang tersad Daripada Bani Israel Nah Tadi Yang disampaikan Oleh bro Rudy Dengan membawa Suatu nas Yang dimana Jika kehidupan Beragamamu Tidak lebih baik Dari ahli Torah Dan orang Parisi Maka kamu Tidak akan mendapat Kerajaan Allah Tapi ironisnya Saul Tarsus ini Datang Dimana dia Mengingkari Cara masuk surga Menurut Yesus Dimana Paulus Atau Saul Tarsus Di dalam Roma 10 Ayat 9 Mengatakan Sebab jika Kamu mengaku Dengan mulutmu Bahwa Yesus adalah Lord Atau Tuhan Dan percaya Dalam hatimu Bahwa Allah telah Mati membangkitkan Bahwa Allah telah Membangkitkan Dia dari antara Orang mati Maka kamu Akan diselamatkan Artinya selamat Yaitu masuk Dalam kerajaan Allah Nah ini Ada dua perspektif Yang berbeda Dimana Yesus Mengajarkan Bahwa kalau kamu Selamat atau Masuk kerajaan Allah Lakukan perintah Allah Kalau kehidupan Agamamu Tidak lebih Dari ahli Torah Dan orang Parisi Maka kamu Tidak akan diselamatkan Selamat Seluruh Mulutmu mengatakan Yesus Tuhan Dan dibangkitkan Oleh Allah Maka kamu akan Diselamatkan Itu yang salah Yang mana ini Kok ada dua perspektif ini Oke Silah aku langsung Langsung jawab saja Apa yang Saya jabarkan tadi Itu Saya katakan Melalui jalur agama Maka orang Di luar jahudi Tidak bisa Masuk ke dalam Kerajaan sorga Kalau melalui Jalur agama Dan lantas Jalur apa Itulah yang Dibilangkan Rasul Paulus Kasih karunia Tuhan Tidak ada yang lain Kami orang Kristian bisa Masuk ke sorga Karena kasih karunia Tuhan Yang lain Tidak ada Kawan-kawannya Bukan karena Perbuatan kami Bukan karena Amal baik kami Bukan karena Kami ini orangnya Langsung percaya Kepada Tuhan Tidak Kawan Itu semua Kasih karunia Karena Yesus lah Yang memberi Nanti kepada kami Jalan keselamatan itu Menuju sorga Bukan karena itu Sebentar Nah Namun kawan-kawan Apakah orang Kristian itu Sudah pasti Masuk sorga Nah ini Pertanyaan yang Yang paling Yang apa ya Yang paling menggelitik Kalau selama saya Berdiskusi Itu dikatakan Agama Tidak menjamin Orang sorga Kenapa Ada penjahat Memiliki agama Ada mafia Memiliki agama Oh ya Saya kebetulan Tertarik dengan Pendataan Pendata Abednego Bahwa menurut Ada sebuah buku Dituliskan Nabi Isa katanya Atau Yesus Kristus Nomor 3 Isa Meto nomor 2 Nomor 1 Nabi Muhammad Ya untung Nomor 1 Dibuat Nabi Muhammad Anda Kata seperti Di Indonesia Waktu kasus Ars Wendo Ars Mobi Doto nomor 5 Dibuat Habis kawan Itu aja Ya Ya syukurlah Tetapi perlu diingat Kalian jangan berbangga Dengan urutan-urutan itu Kawan Kenapa jangan berbangga Lihat nomor 38 Siapa Hitler Apakah kita mau mengatakan Yesus itu nomor 3 Paling jahat Hitler nomor 38 Kan tidak dijelaskan Keterbukaan dalam bidang apa Hitler itu masuk Di dalamnya Nomor 38 38 Saya pernah lihat Urutan-urutan Masa Yesus Mau dibuat Nomor 3 Nomor 3 Paling sadis Si sudah Hitler Kan tidak kawan Kalau kami Tidak senang kawan Tetapi orang-orang dunia ini Senang Wah Nabi kami diangkat nomor 1 Senang hidup Nabi Kalau kami tidak mau Karena di bawahnya Nomor 38 Ada Hitler Artinya Hitler aja Sudah nomor 38 Kalau sampai Yesus nomor 3 Artinya Yesus lebih ganas Dari Hitler nomor 3 Kami tidak senang kawan Nomor 1 siapa Nah kan begitu ya Nah kawan-kawan Kita lanjut lagi Pertanyaan si Abed Nego tadi Bahwa ingat Jalan ke surga itu Ada 2 Pertama lewat jalur agama Harus bisa kami melebihi Hidup ke agama Orang Yahudi Dan kami sanggup Tidak Tidak sanggup Ya kan Karena orang Yahudi itu Hidup di bawah hukum Taurat Ada kuk Dia dikasih kundaknya Dan dia hidup di bawah Hukum sunat Kalau kami tidak ya Tetapi kami karena Kasih karunia Tuhan Kami bisa sampai ke surga Nah Apakah betul Yang kamu katakan itu Sang debater ya Apakah betul Bahwa Sudah ada Orang Kristen ya Yang diapui oleh Yesus ya Saya buka 2 Korintus 12 Ayat 2 Saya bacakan aja Tadi sudah saya matikan tadi 2 Korintus 12 Ayat 2 Aku tahu tentang Seorang Kristen 14 tahun yang lampau Entah di dalam itu Aku tidak tahu Entah di luar itu Aku tidak tahu Allah mengetahunya Orang itu tiba-tiba Diangkat ke langit Eh ke tingkat yang ketiga Dari surga Artinya Yesus sudah melihat Di surga tingkat yang ketiga Itu adalah Firdaus Surga tingkat pertama Itu adalah Kerajaan surga Buckingham Surga tingkat kedua Taman Eden Ketiga itu Firdaus Atau Liverpool Sama Manchester Itu maksudnya Nah Di surga yang tingkat ketiga Sudah ada wakil Kristen Artinya Tuhan melihat Wah sudah ada orang Kristen Di sini Kan demikian Ayat Alkitab itu Pedoman hidup kami Pertanyaan saya Mengapa di Al-Quran Tidak ada dijelaskan Satupun orang Islam Yang sudah sampai ke surga Padahal pemilik surga itu Adalah Allah Suman Zala Mengapa belum ada Satu orang Islam pun Yang sudah sampai ke surga Nah ini Yang paling Saya bilang Di dalam Kristen Ada kepastian Ada kebenaran Kalau dia tidak benar Tentu dia tidak sampai ke surga Tapi karena dia benar Maka dia sudah ke surga Saya lepel dengan Henok dan Elia Dan orang itu Kami berbangga Andai kata semua Manusia dibusnahkan Habis semua Habis semua Apakah ada orang Kristen Di surga Sudah ada Satu orang Pengelian Yahudi ada Elia Agama Yahudi Agama sebelum Yahudi ada Henok Ada Kalau di supanjang dari situ Tiga dua agama Sudah ada Kalau Henok kan Sudah ada agama Sudah ada tiga di surga Sekarang dari Islam Siapa Sampai Mokoginta pun Di surga katanya sekarang Dia tidak bisa menyebutkan Pernah saya tanya kepada dia Itu yang bisa saya Jawab Silahkan Oke Nah Tadi saya ingin menganggapi sedikit ya Tentang jawaban yang Bro sampaikan Jadi ketika Orang Yahudi Itu ingin masuk surga Maka Haruslah kehidupan Beragamaannya itu Lebih Dari orang Parisi Atau ahli Tauros Sedangkan orang Di luar dari Yahudi Atau Biasa kita sebut Goyim Itu hanya Percaya Hanya karena Kasih karunia Dengan mulutmu Percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan Dan dia mati Lalu dibangkitkan oleh Allah Nah Jadi Di sini ada Sebuah Ketidakadilan ya Tidak ada Equality nya Karena apa Ketika Yahudi Ingin masuk surga Maka dia harus Mengupayakan segala Effort Yaitu Dia hidup beragamanya Harus lebih baik Tetapi Ketika orang Kristen Ketika dia Hendak masuk surga Dia hanya Bercakap dengan Mulutnya dan Percaya Nah Di sini tidak ada Yang namanya Keukualan Kesamaan ya Artinya Tuhan Bro ini Tidak maha adil Logiknya gitu Nah Tadi Bro Mencoba menanggapi Buku Michael Ehad Coba dibaca Kenapa menaruh Nabi Muhammad Di posisi pertama Itu alasannya Blah-blah Kenapa Yesus Tiga judulnya 100 orang yang Paling berpengaruh Pada dunia ini Nah Yang menarik tadi Brother mengutip Nas Di dalam 2 Korintus Pasal 12 E2 Aku tahu tentang Seorang Kristen 14 tahun yang lampau Entah di dalam tubuh Aku tidak tahu Entah di luar tubuh Aku tidak tahu Allah yang mengetahuinya 14 tahun yang lampau Emang sudah ada Kristen Brother Kristen baru ada Di dalam Tiga parah 11 kalau saya tidak salah Ketika Paulus Bersama Barnabas Mengabarkan Yesus Maka orang itu Disebut Kristen Ayat ini Sungguh rancau Disini ditulis Masa lampau Waduh Ini blunder ya Ketika mengutip Nas ini Nah Lalu pertanyaan Brother tentang Apakah udah ada Wakil Islam Di dalam Sorga Ya Kami percaya Kami mengimani Di dalam agama kami Bahwa nabi-nabi Yang diutus itu Satu jalan Satu rantai mata Yaitu dinul Islam Yang dimana Dinul Islam itu Baru dilegitimasi Oleh Rasulullah Tetapi Pra eksistensinya Itu sudah ada Yaitu Islam Artinya selamat Atau pengikinnya Disebut Muslim Orang yang tunduk Dan patuh Abraham Bertunduk Dan patuh Kepada Allah Bahwa Abraham ini loh Lo tau gak Abraham ini Nyembah Tuhannya Jadi lo juga Harus nyembah Tuhan nenek Moyang Abraham Tuhan nenek Moyang Isaac Dan Yaakub Tuhan yang satu Atau Elohim Ehad Keluaran 3 Ayat 15 Musa pun juga Tunduk dan patuh Akan perintah Tuhan Musa Muslim Musa itu Muslim Musa juga Mengajarkan tentang Monotisme Tuhan Tauhid Dimana di dalam Ulangan 6 ayat 4 Musa berkata Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad Kami menganggap Musa adalah Seorang Nabi Besar Di antara Nabi-Nabi besar lainnya Yang dimana Dia Membawa Bani Israel Ketanah Perjanjian Dan mengajarkan Tauhid Lalu diteruskan oleh Yesua Terus Elia Yang Elia Di dalam perspektif Iman Kristen Itu adalah Nabi Yahudi Atau Kristen Dia diangkat Ke langit Yahudi itu Baru Mohon maaf Sebelumnya Baru Menjadi agama Setelah Baik Salomo Kalau Saya tidak salah Tapi Kepercayaan Yahudi Lalu Yesus juga Juga Kami Anggap Yohanes 5 Ayat 30 Mengatakan Aku tidak dapat Berdua Apa-apa Dari diriku Sendiri Semua yang Aku dengar Semua yang Aku hakimi Itu Dia berserah diri Dia tunduk Dia patuh Dia Islam Dia Muslim Nabi Muhammad Juga pun Dia Islam Dia Muslim Dia tunduk Dan dia patuh Ketika Yesus Menurut keimanan Sahabat-sahabat kita Kristiani Sudah diangkat ke Surga Tapi itu Bahasa aslinya Adalah Auranon Atau Asamayim Yang berarti Itu langit Ya Dia adalah Wakil kami Yang dimana Dia membawa Ketauhitan Tetapi pada Abad 3 Mas Yehi Seorang Kaisar Dari Konstantinopel Yaitu Kaisar Konstantin Yang menyuruh Uskup Alexandria Yaitu Antanasius Yang mengkandidatkan Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat Lalu Yang dibawa Yesus Itu Disingkirkan Nah Berbicara tentang Sebuah perspektif Agama Agama itu Memiliki Sebuah Aspek Sebuah Komponen Tidak lain dan Tidak bukan Di antaranya Adalah Alkitab Dimana Agama itu Bisa dikatakan Benar Kalau Tuntunan Atau Komendannya Itu benar Tidak ada Kontradiksi Di dalamnya Tetapi Ironisnya Kalau kita Cek Kita Sahabat-sahabat Kita Kristian Itu Banyak Sekali Lot Banyak Sekali Kontradiksi Di dalamnya Sebagai Contoh Kalau kita Cek Di dalam Matius 28 Ayat 9 Ya ini Bahasanya Luas Bahasanya Luas Nanti Oke Nah Mungkin Sebagai Pembuktian Kebenaran Itu Bisa kita Lihat Di dalam Kitabnya Kalau Kitab Itu Benar Maka Kitab Itu Tidak Kontradiksi Kalau Kitab Itu Kontradiksi Berarti Konsekuensinya Adalah Agama Itu Salah Seperti Halnya Di dalam Matius 27 Ayat 9 Ini Penulis Matius Yang Konon Menurut Kepercayaan Sahabat-sahabat Kita Kristiani Diilhami oleh Rok Kudus Melakukan Salah Kutip Dimana Matius 7 Ayat 9 Penulis Matius Mengatakan Dengan Demikianlah Genaplah Firman Yang Disampaikan Oleh Nabi Yeremia Mereka Menerima 30 Uang Perak Yaitu Harga Yang Ditetapkan Untuk Seorang Menurut Penilaian Yang Berlaku Di Antara Orang Israel According to Penulis Matius Menurut Penulis Matius Firman Ini Disampaikan Oleh Yeremia Tapi Kalau Kita Cross Cek Di Dalam Perjanjian Lama Firman Itu Disampaikan Oleh Nabi Zakaria Termaktub Di Dalam Kitab Zakaria Pasal 11 Ayat 12 Nah Ini Kok Bisa Penulis Matius Ini Salah Kutip Yang Konon Di Ilhami Rok Kudus Dan Itu Merupakan Aspek Sebagai Pembuktian Kebenaran Silahkan Beratuk Oke Ini Sudah Kasih Karunia Itu Itu Yesus Sendiri Yang Menentukan Bukan Kami Maka Umat Muslim Mencoba Seperti Yahudi Itu Bersumber Kepada Matius 5 Ayat 20 Tadi Apalah Kelakuan Yahudi Yang Tidak Dilakukan Oleh Umat Muslim Contoh Mulai Dari Sunat Berpuasa Semuanya Dan Baca Kitab Suci Yahudi Juga Melakukan Itu Tikungan Tikungan Jalan Berteriak Ya Kan Gak Ada Apa Yang Kalian Tunjukkan Sekarang Ini Sudah Menjauhi Bukan Itu Baru Itu Dah Lama Dan Faktanya Apa Apakah Amal Baik Kalian Bisa Membawa Kalian Ke Sorga Buktinya Kalau Kalian Amal Baik Kalian Bisa Membawa Ke Sorga Pasti Ada Orang Yang Suci Dimana Amal Amal Lebih Banyak Daripada Dosanya Tapi Faktanya Tidak Satupun Orang Muslim Yang Suci Semua Mati Kalau Ditinjau Dari Agama Kami Upah Dosa Adalah Maut Kalau Berdosa Mati Itu Kebenaran Jadi Kalau Tidak Berdosa Langsung Ke Sorga Tidak Mengalih Mati Itulah Henok Dan Elia Dia Tidak Mengalih Mati Dia Langsung Dibawa Ke Sorga Itulah Sebuah Kebenaran Kalau Dikatakan Semua Yang Berjiwa Pasti Mati Apa Ia Demikian Kenapa Dia Mati Kalau Kami Jelas Dikatakan Karena Si Adam Dan Hawa Sudah Memakan Buah Itu Kalau Kenapa Apakah Karena Si Adam Dan Hawa Memakan Buah Itu Ya Buah Kul Dia Dimakannya Akhirnya Dia Dibuang Dari Sorga Tetapi Dia Bertobat Artinya Dia Sudah Suci Kalau Suci Kenapa Diusir Dari Sorga Artinya Tidak Ada Pengampunan Disitu Untuk Tetap Tinggal Di Kebaikannya Lebih Besar Daripada Perbuat Dosanya Tidak Ada Itu Kalau Dia Membetul Perbuatan Baiknya Lebih Banyak Dari Dosanya Terangkat Di Sorga Kemudian Mengenai Musa Disinilah Harus Jeli Orang Muslim Allah S.W.T. Yang Berfirman Dalam Al-Quran Tadi Kamu Sudah Membuat Surah Ali Ayat 85 Dan Barang Siapa Mencari Agama Selain Islam Dia Tidak Diterima Dan Di Akhirat Dia Termasuk Orang Yang Rugi Kamu Tahu Apa Syarat Menjadi Islam Harus Mengucap Dua Kalimat Syahadah Tidak Ada Kalimat Syahadah Atas Nama Siapa Atas Nama Siapa Allah S.W.T. Dan Nabi Muhammad Apakah Musa Mengucap Dua Kalimat Syahadah Tidak Dan Musa Diakui Allah S.W.T. Diberikan Kitab Suci Taurat Untuk Siapa Untuk Jahudi Nabi Isha Diberi Kitab Suci Kitab Suci Siapa Injil Nasrani Artinya Allah S.W.T. Menurunkan Kitab Sunci Taurat Dan Agamanya Sekalian Yahudi Allah S.W.T. Yang Memberi Kitab Injil Dan Agamanya Sekalian Nasrani Lantas Jika Loh Dasarmu Ali Imran 85 Maka Seluruh Nabi Sebelum Nabi Muhammad Tidak Akan Masuk Surga Kamu Hanya Membilang Tafsir Arti Kata Arti Kata Islam Berserah Diri Apakah Saya Islam Tidak Bisa Saya Belum Mengucapkan Dua Kalimat Syarat Tidak Bisa Dikatakan Islam Dan Apakah Ada Musa Menyetarakan Diri Dengan Tuhan Tidak Ada Juga Tidak Pernah Mengatakan Kau Kalau Mau Mengikut Tuhan Tuhan Mengucap Dua Kalimat Syarat Atas Nama Aku Tidak 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 Sekarang Kita Lanjut Lagi Rasul Paulus Mengatakan 14 tahun Lalu Coba Kamu Hitung Ketika Ayat Itu Diucapkan Jaraknya Dari Misalnya Kamu Mengatakan Di Antioquia Berapa Jaraknya Itu Diucapkan Yesus Bukan Ketika Yesus Di Antioquia Tetapi Sudah Berjalan Waktu Dan Kalau Yesus Mengatakan Rasul Paulus Arti Kristus Arti Kristian Itu Apa Pengihuk Yesus Kamu Jangan Melawan Karena Kamu Selalu Mendalilkan Berdasarkan Arti Kata Mengapa Rasul Paulus Tidak Bisa Mengartikan Secara Arti Kata Kristian Artinya Apa Orang Yang Memilih Untuk Menikut Yesus Karena Demikian Jadi Kamu Tidak Bisa Oh Begini Bokono Gak Bisa Itu Iman Kami Tidak Boleh Duta Ati Maka Saya Tidak Menguta Ati Iman Ya Sayanya Melanjutkan Saja Apa Yang Dikatakan Al-Quran Sekarang Kamu Bilang Siapa Orang Islam Yang Sudah Di Surga Gak Ada Gak Ada Hanya Janji Bahwa Nanti Sesuai Ali Imran 85 Orang Orang Islam Yang Masuk Surga Itu Masih Janji Fakta Belum Ada Bukti Belum Ada Padahal Begitum Gampang Tuhan Menuliskan Itu Di Dalam Al-Quran Tinggal Berfirman Si Anu Misalnya Namanya Nabi Ini Adalah Seorang Muslim Atau Islam Yang Sudah Masuk Di Solda Tampak Tidak Ada Segampak Itu Pun Tidak Ada Tinggal Tulis Yang Terakhir Itu Contradiksi Jangan Kamu Bicara Contradiksi Oke Kamu Mengatakan Alkitab Contradiksi Itu Karena Kamu Tidak Mencari Dan Menggali Saja Bagaimana Kalau Saya Katakan Al-Quran Tidak Mengenal Taurat Tidak Mengenal Zabur Isinya Tidak Mengenal Injil Isinya Hanya Mengenal Kata Zabur Taurat Dan Injil Kamu Memelawan Silahkan Buktikan Apa Isi Taurat Pertama Apa Isi Zabur Pertama Apa Isi Injil Pertama Kalau Kau Bisa Membuktikan Aku Sujud Menyembah Allah Yang Kau Sembah Dengarkan Ini Semua Penonton Di Tempat Saya 765 Orang Nonton Di Tempat Kamu Saya Tidak Tau Di Tempat Lain Saya Tidak Tau Kalau Nanti Selesai Pasti Ada Ribuan Dengar Kata Kata Saya Apabila Ada Seorang Muslim Yang Bisa Menunjukkan Apa Isi Kitab Taurat Ayat 1 Kitab Injil Ayat 1 Kitab Zabur Ayat 1 Yang Diturunkan Allah Saya Akan Murtad Meninggalkan Ajaran Kristian Ini Tidak Serius Serius Daripada Saya Bila Bertentangan Bertentangan Tidak Ada Sekalipun Saya Tau Banyak Itu Misalnya Ini Kontradiksi Apalagi Bicara Iblis Saja Banyak Kontradiksi Jadi Itu Cara Memandangnya Kita Fokuskan Saja Jangan Kontradiksi Jadi Buat Sekali Oke Silahkan Oke Thank you Nah Tadi Bro Mengatakan Bahwa Musa Itu Tidak Islam Karena Musa Tidak Mengucapkan Dua Kalimat Sahadat Nabi Ketika Diutus Oleh Allah Ta'ala Itu Mempunyai Syariat Syariat Tersendiri Nah Di dalam Sebuah Dignarasikan Misal Musa Sholatnya Itu Lebih Nabi Muhammad Itu Mengutus Sholat Hanya Lima Nabi Muhammad Berkata Sedangkan Syariat Yang Dibawa Nabi Terdahulu Itu Seperti Itu Misal Yesus Puasa 40 hari 40 malam Sedangkan Kami Muslim Kami Dikurangi Kami Hanya Puasa 30 hari 30 malam Dan Itu Syariat Tersendiri Tetapi Rantai Yang Sama Kulia Ahlal Kitabi Ta'alau Ila Kalimatin Sawa Imbainana Wabainakum Allah Na'abudailallah Katakanlah Wahai Ahli kita Marilah Kita berpegang Teguh Dalam Agamamu Yang dimana Kita Tidak ada Perselisihan Di dalamnya Bahwa kita Tidak menyembah Melainkan Kepada Allah Saja Jadi Kita Disuruh Untuk Mengerjakan Sesuatu Yang sama Yang paling Fundamentalis Yang Rububiah Yaitu Menyembah Kepada Allah Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Dan Seluruh Isinya Jadi Itu Hanya Tentang Syariat Tetapi Tentang Hal Yang Fundamental Tidak Pernah Diingkari Itu Kalau Saya Tidak Salah Ali Imran Ayat 64 Nah Brother Menanyakan Dimana Orang Islam Sudah Masuk Surga Pertanyaan Saya Siapa Orang Kristen Yang Sudah Masuk Surga Kan Itu Hanya Klaim Paulus Tidak Pernah Ketemu Yesus Ketemuannya Itu Bisa Dikatakan Dalam Tanda Kuti Berbohong Karena Di dalam Kesaksian Ini Paulus Mengatakan Saya Melihat Tapi Saya Tidak Mendengar Lalu Di kesaksian Yang Lain Saya Tidak Melihat Tapi Saya Mendengar Kisah Yang Sama Diceritakan Dua Kali Tetapi Cerita Yang Keluar Dari Mulut Si Saulus Itu Berbeda Dan Kita Juga Tahu Buah Buah Yang Dihasilkan Paulus Saul Tarsus Mengatakan Di dalam Filipi 1 E18 Kamu Mengabarkan Kristus Dengan Cara Suka Maupun Dusta Aku Tetap Bahagia Ketika Saul Tarsus Menyuruh Pengikutnya Untuk Mengabarkan Kristus Walaupun Kristus Dikabarkan Dengan Dusta Si Saul Tarsus Tetap Bahagia Buahnya Seperti Itu Buahnya Jelek Seorang Yang Mengerjakan Kedustaan Maka Orang Itu Tidak Dapat Dipercaya Sedangkan Nabi Muhammad Mendapat Gelar Al-Amin Bahkan Musuhnya Saja Mengakui Dia Sebagai Al-Amin Orang Yang Dapat Dipercaya Sidiq Amanat Adik Fatona Dia Benar Dia Menyampaikan Dia Jerdas Sedangkan Saul Tarsus Dinarasikan Lagi Di dalam Roma 3 E7 Sebab Karena Kedustaanku Maka Allah Semakin Mulia Jadi Ketika Paulus Ini Berdusta Maka Allah Akan Semakin Mulia Mengabarkan Yesus Ke Orang Yahudi Maka Berlagaklah Seperti Orang Yahudi Ketika Kamu Mengabarkan Yesus Kepada Seorang Penyembah Berhala Maka Kamu Berlagaklah Seperti Seorang Penyembah Berhala Ini Adalah Sifat Bunglor Kembali Lagi Dengan Perkatan Yesus Jika Kristen Diartikan Sebagai Pengikut Kristus Saya Lebih Kristen Daripada Teman Teman Kristus Mengatakan Jika Tidak Tidak Sebab Diluar Daripada Itu Berasal Dari Si Jahat Tapi Paulus Mengingkarinya Itu Fakta Yang Dinarasikan Di Dalam Surat Surat Nah Itu Dia Kembali Lagi Ketema Kita Malam Hari Ini Mana Bukti Orang Kristen Sudah Di Sorgah Kan Itu Hanya Klaim Tentang Yahudi Yahudi Itu Bukan Agama Yahudi Diambil Dari Kata Yehuda Itu Dalam Muslim Terus Nasrani Itu Orang Nazaret Yang Dimana Yesus Itu Selama Tiga Tahun Setengah Itu Berada Di Nazaret Nah Pembuktian Lagi Jika Agama Itu Dikatakan Benar Maka Kitab Yang Dimana Kitab Itu Menuntut Atau Mengget Umatnya Itu Harus Benar Sedangkan Di dalam Bible Itu Banyak Sekali Kontradiksi Tapi Brother Rudy Tidak Mau Menyinggung Silahkan Oke Terima Kasih Saya Udah Panjang Sekali Bahasannya Oke Kalau Kamu Bilang Tidak Ada Orang Kristian Masuk Kesorga Itu Hanya Apa Hayalan Atau Pendapat Tertulis Di dalam Bible Kau Tidak Bisa Apa-apa Oke Kamu Carikan Di Al-Quran Dikatakan Orang Islam Masuk Kesorga Tidak Saya Bantah Kalau Bisa Kamu Sebutkan Siapa Namanya Siapa Nabi Siapa Orangnya Atau Sudah Ada Orang Muslim Yang Masuk Kesorga Saya Murta Dari Kristian Disaksikan Oleh 867 Orang Di Channel Saya Dan Ribuan Orang Setelah Ini Puluhan Ribu Mungkin Setelah Habis Ini Dengarkan Saya Jikalau Ada Orang Islam Yang Sudah Kesorga Sudah Diam Di Dalam Kesorga Masuk Saya Dan Tertulis Di Al-Quran Saya Akan Murta Kalau Di Kristian Ada Sudah Saya Buka Ayat Kamu Tidak Boleh Siapa Sebenarnya Mendirikan Solat Musa Oke Saya Tahu Waktu Peristiwa Israt Dan Misrat Ketika Nabi Muhammad Disidratul Muntah Muntah Disana Dia Turun Ke Langit Ke 6 Dimana Isitu Adalah Musa Langit Ketujuh Ibrahim Nabi Muhammad Bernegosiasi Mengenai Solat Datang Musa Saya 50 Kali Akhirnya Minta Akhirnya Dinego Sampai 5 Kamu Tahu Apakah Nabi Isa Setelah Musa Melakukan Solat 50 Beri Kau Bukti Hebat Kau Kalo Bisa Hebat Kau Sebagai Mungkin Nabi Isa Itu Adalah Seorang Muslim Tak Usah Mengucap Dua Kalimat Syahadat Karena Itu Takkan Ada Dia Menyebut Atas Nabi Muhammad Dan Nabi Musa Ibrahim Yaqub Siapapun Tidak Pernah Mensejejarkan Diri Dengan Tuhan Artinya Tanpa Nabi Yaqub Tidak Menyebab Allah Tidak Pernah Itu Hanya Di Jaman Nabi Muhammad Tanpa Menyebut Nama Nabi Muhammad Orang Orang Sekarang Tidak Sah Islam Tidak Bisa Menyebab Allah Tidak Bisa Paham Ya Kalau Kau Bilang Bisa Sebutkan Biar Saya Mengikut Agamamu Tetapi Ingat Saya Hanya Mengucap Saya Pertanya Kepada Allah Tidak Bisa Tidak Bisa Karena Itu Adalah Rukun Kalimat Syahad Dia Harus Bersyahad Atas Nama Nabi Sebelumnya Siapa Nabi Sebelum Musa Siapa Nabi Sebelum Isa Siapa Nabi Sebelum Nabi Muhammad Apakah Nabi Muhammad Mengucapkan Dua Kalimat Syahad Atas Nama Isa Dimana Kamu Bisa Temukan Itu Saya Tidak Pernah Dengar Ya Saya Tidak Pernah Mengarang Kalau Kamu Bisa Sukukan Sudah Saya Bilang Hari Kemudian Kamu Bila Lihat Dari Buah Terus Kamu Menuduh Rasul Paulus Begini Bokono Karena Dustaku Kamu Tidak Ngerti Konteks Ayat Berbicara Kalau Mengenai Dusta Rasul Paulus Banyak Ini Mengatakan Di Ayat Misalnya Saya Ambil Satu Ayat Jangan Lagi Saling Mendustai Dia Melarang Banyak Lagi Timotius Ibrani Semua Banyak Baca Ketika Dusta Maka Muncul Disitu Larangan Larangan Berdusta Satu Timotius Banyak Apa Lagi Kau Bisa Cari Sendiri Nanti Kalau Mengenai Dusta Paulus Tidak Pernah Mengatakan Dusta Membawa Memang Dikatakan Oleh Karena Dustaku Apakah Aku Semakin Makmur Ibaratnya Tetapi Karena Apakah Mau Hukum Aku Kalau Dia Mau Berdusta Bisa Itu Menyinggung Nabi Nabi Yang Datang Sebelum Rasul Rasul Palsu Yang Sebelum Rasul Paulus Datang Baca Ayat Itu Mengenai Rasul Palsu Contoh Saya Datang Rasul Asli Sebelum Saya Datang Rasul Palsu Maka Saya Datang Rasul Asli Pernyataan Rasul Palsu Berbeda Dengan Rasul Asli Maka Orang Menuduh Saya Berbohong Berdusta Maka Aku Bilang Apakah Karena Dusta Aku Maka Tuhan Dipermuliakan Paham Enggak Kamu Baca Ayat Itu Dengan Baik Konteks Apa Ada Rasul Rasul Palsu Yang Datang Lebih Dahulu Kemudian Rasul Paulus Datang Dia Dianggap Pembohong Karena Tidak Sama Ajarannya Dengan Rasul Yang Pertama Oke Sekarang Kita Lihat Buah Maaf Kalau Benar Buah Yang Diberikan Oleh Nabi Seperti Yang Kamu Bilangkan Mengapa Di undang Indonesia Dilarang Menikahi Anak Di bawah 18 Tahun Padahal Indonesia Mayoritas Muslim Harusnya Itu Buah Yang Baik Diizinkan Menikahi Anak Di bawah Umur Misalnya 6 Tahun Dan Di Bawa Satu Rumah Umur 9 Tahun Kenapa Itu Dilarang Di seluruh Dunia Dilarang Itu Itu Sebuah Buah Kenapa Dilarang Kalau Memang Itu Memang Itu Rasa Yang Paling Hebat Saya Gak Tahu Dimana Kamu Sehingga Bisa Mengatakan Rasul Paulus Begini Dan Begitu Kemudian Paulus Tidak Pernah Bertemu Yesus Siapa Bila Di Satu Sisi Dia Belang Melihat Di Satu Sisi Dia Belang Mendengar Kamu Baca Baik Baik Ayat Itu Kamu Akan Tahu Kenapa Dia Katakan Melihat Kenapa Dia Katakan Mendengar Baca Baik Baik Ayat Itu Kisah Para Rasul Sembilan Itu Kalau Kamu Tidak Membaca Dengan Baik Dan Benar Kamu Tidak Paham Tetapi Kita Memuji Kebenaran Wah Datang Lagi Anak Anak Tunggu Sebentar Ini Rumah Rumah Bagi Semua Umat Oke Kita Lanjutkan Lagi Kamu Tadi Mengatakan Bahwa Musa Pun Agama Islam Itu Tidak Bisa Kamu Buktikan Musa Tidak Pernah Beragama Islam Tidak Pernah Tuhan Yang Disembah Berbeda Dengan Tuhan Yang Disembah Berbeda Maka Sesuai Musa Tidak Akan Kesorga Dan Orang Sebelum Nabi Muhammad Tidak Akan Ada Satupun Kesorga Paham Enggak Disitu Bahwa Barang Siapa Mencari Agama Selain Islam Dia Tidak Akan Diterima Dan Di Akhirat Dia Termasuk Orang Yang Rugi Maka Dari Sebelum Nabi Muhammad Ke Belakang Sampai Adam Semua Keneraka Karena Mereka Tidak Mengenali Islam Apakah Adam Solat Lima Waktu Tidak Ciri Islam Solat Lima Waktu Kita Sucinya Al-Quran Menunaikan Ibajak Haji Apakah Nabi Isa Berhaji Mereka Berarti Tidak Islam Seperti Yang Kamu Pikirkan Tetapi Kalau Kamu Dari Segi Tata Bahasa Kita Tidak Bicara Tata Bahasa Kita Bicara Tentang Apa Tentang Kebenaran Agama Jalan Menuju Sorga Oke Silahkan Oke Makasih Brother Rudy Nah Tadi Sudah Saya Sampaikan Tapi Sayangnya Tidak Didengarkan Dengan Baik Nah Ketika Allah Mengutus Nabinya Dari Nabi Adam Sampai Sang Hattaman Nabi 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 Muhammad Sallallahu Sallam Itu Dia Membawa Benang Yang Sama Yang Lurus Yaitu Tentang Ketauhid Antara Syariat Syariat Nabi Satu Dengan Nabi Lain Itu Banyak Yang Berbeda Itu Bukan Suatu Problem Yang Besar Tetapi Ajaran Fundamental Yang Berasal Dari Tuhan Dimana Ajarannya Itu Tidak Bukan Adalah Membawa Keponoteismuan Tuhan Tadi Sudah Saya Paparkan Lalu Tentang Contoh Syariat Syariat Tadi Sudah Saya Tunjukkan Dimana Puasa Yesus 40 hari 40 malam Kami Islam Dengan Syariat Baru Dimana 30 hari Dan Itu Bukan Menjadi Seorang Bukan Menjadi Sebuah Problem Lalu Yang Kedua Tentang Nabi Muhammad Kita Tidak Bisa Menilai Orang Zaman Lampau Dengan Indikator Di Abad Kontemporer Saat Ini Ketika Kita Melihat Tokoh Masa Lalu Kita Harus Tahu Aspek Sosiologis Aspek Politik Aspek Psikolog Dimana Di Zaman Dulu Ketika Nabi Muhammad Mengawini Bunda Kami Aisyah Apakah Ada Musuh Nabi Muhammad Yang Tidak Suka Ketika Nabi Muhammad Mengawini Menikahi Aisyah Tidak Tidak Ada Musuh Nabi Muhammad Yang Menentang Aisyah Kalau Kita Compare Dimana Bunda Tuhan Yaitu Bunda Maria Itu Dinikahi Oleh Yusuf Dimana Yusuf Usia 86 Tahun Bunda Maria Usia 12 Tahun Itu Ada Di Encyclopedia Katolik Dan Sejarah Yang Kredibel Dari Sumber Internal Brother Rudy Yohanes Nah Tadi Tentang Apakah Orang Sebelum Nabi Muhammad Itu Masuk Surga Jelas Al-Baqarah Mengatakan Orang-orang Yang Diberi Kitab Sabiin Nasron Yahudi Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Dia Akan Masuk Kedalam Kerajaan Allah Ayatnya Ada Nah Lalu Tentang Paulus Saya Membaca Dengan Baik Dan Benar Dengan Teliti Dengan Saksama Dimana Kesaksiannya Di dalam Kisah Sembilan Dan Kisah Dua Satu Itu Berbeda Beda Paulus Mengatakan Gue Melihat Tapi Gue Tidak Mendengar Terus Dia Merikan Kesaksian Yang Lain Gue Tidak Melihat Tapi Gue Mendengar Itu Dua Hal Yang Berbeda Sekarang Gue Melihat Brother Rudy Gue Memberikan Kesaksian Ke Si Uco Tapi Gue Tidak Mendengar Brother Rudy Tapi Gue Dengar Suara Brother Rudy Itu Suatu Hal Yang Berbeda Kembali Lagi Ke Ajaran Soltar Sus yang Serba Dusta Dan Itu Ayatnya Jelas Filipi 1 E18 Ketika Kamu Mengabarkan Kristus Dengan Cara Suka Maupun Dusta Maka Aku Tetap Bahagia Jadi Ketika Mengabarkan Kristus Dalam Tanda Kutip Si Juru Selamat Palsu Ciptaan Paulus Walaupun Lei Mengabarkan Dengan Cara Palsu Misalnya Membuat Injil Yang Namanya Injil Sang Debater Tetapi Dengan Niat Mengabarkan Kristus Itu Dibenarkan Oleh Paulus Lalu Roma 3 A7 Kalau Kamu Berbohong Maka Kemuliaan Allah Akan Semakin Melimpa 1 Korintus 9 Sifat Bung Yang Dimana Diasosiakan Saulus Yang Sekarang Juga Diasosiasikan Atau Diimplementasikan Oleh Orang Kekristenan Mengabarkan Misi Keinjilan Dia Menyamar Sebagai Orang Muslim Contohnya Kemarin Baru Viral Orang Yang Namanya Devi Deborah Dia Adalah Seorang Kristen Tetapi Dia Sering Masuk-masuk Pesantren Ngaku Orang Muslim Dan Dia Meminta Derma Meminta Sumbangan Itu Apa Itu Adalah Implementasi Dari Surat Yang Dinarasikan Oleh Paulus Ketika Dia Dipenjara Nah Lalu Tentang Apakah Tuhannya Musa Dan Tuhannya Nabi Muhammad Itu Sama Di dalam Surat Al-Baqarah 1-3 Kalau Saya Tidak Salah Atau Elohe Abraham Elohim Ehad Dan Itu Paralel Di Keluaran 3 Ayat 15 Bahwa Kamu Harus Menyembah Tuhan Nenek Moyang Kamu Elohi Abaikum Elohi Ibrahim Elohi Ismail Elohi Ishak Elohi Yaakub Ba'asani Elohim Ledor Dan Itu Adalah Bukti Yang Nyata Bahkan Ketika Kita Bicara Tentang Torah Orang Yang Memiliki Hak Otoritatif Untuk Menafsirkan Kitab Torah Itu Orang Yahudi Sendiri Misal Kita Cek Yang Namanya Sahada Yahudi Atau Dalam Bahasa Yunan Nenya Adalah Credo Atau Dalam Bahasa Ibran Nenya Itu Adalah Apa Ya Saya Sedikit Lupa Ulangan 6 Ayat 4 Mengatakan Yahudi Mengatakan Bahwa Tuhan Islam Dan Tuhan Mereka Itu Sama Ketika Kita Ke Arab Bertanya Kepada Yahudi Wahai Ahi Yahudi Menjawab Allah Siapa Tuhan Allah Tuhan Kami Bukan Trinitas Tuhan Kami Bukan Bismillah 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 Trinitas Yang Konon Katanya Benar Baru Ada Tahun 381 Setelah Masei Dimana Ada Pertemuan Bapak Bapak Gereja Dimana Ada Muskup Yang Barok Kudus Itu Adalah Pribadi Ketiga Ini Juga Merupakan Sebuah Pembuktian Bahwa Kristen Itu Bukan Sebuah Kebenaran Karena Apa Konsep Teologi Di Keimanan Kristen Itu Berevolusi Sesuatu Hal Yang Fundamental Yang Dimana Yang Fundamental Itu Harusnya Statis Tetapi Dinamis Yang Mula-mulanya Adalah Ehad Malah Menjadi Ahadim Atau Tres Persona Una Substansia Tiga Pribadi Tapi Satu Hakikat Tiga Tuhan Tetapi Bukan Satu Tuhan Dan Ini Merupakan Suatu Hal Yang Konyol Misal Kalau Kita Lihat Perspektif Ajaran Atau Keimanan Teman Kristen Tentang Konsep Keselamatan Karena Adam Jatuh Dari Dosa Maka Tuhan Saling Bunuh Bunuhan Tuhan Pertama Membunuh Tuhan Anak Agar Tuhan Anak Ini Bisa Menyelamatkan Umat Manusia Karena Dosa Yang Dimana Adam Sumbernya Adam Akarnya Lalu Tuhan Pertama Setelah Membunuh Tuhan Anak Dinarasikan Di dalam Kisah Para Rasul Dua Tuhan Pertama Membangkitkan Tuhan Anak Tuhan Bunuh Bunuhan Terus Tuhan Bangkit Bangkitan Terus Ada Lagi Yang Mengatakan Oh Iblis Yang Penyebab Segala Sesuatu Atau Penyebab Segala Dosa Itu Masuk Sorga Saya Pernah Lihat Kontennya Brother Rudy Bahwa Judas Masuk Sorga Lalu Tentang Perspektif Yang Sangat Berbeda Di Sorga Ada Berapa Tahta Ketika Saya Nonton Debat Antara Brother Rudy Yohanes Dengan Verbum Veritatis Brother Mengatakan Di Sorga Ada Dua Tetapi Verbum Veritatis Mengatakan Satu Yang Salah Yang Mana Seolah Menunjukkan Bahwa Ini Sebuah Ketidakbenaran Karena Apa Imannya Sama Berdiri Pada Sumber Yang Sama Yaitu Alkitab Dengan Juruselamat Yang Sama Tetapi Ketika Mengungkapkan Dan Memaparkan Sesuatu Satu Sama Lain Berbeda Pendapat Imam Syafi'i Rohimah Semoga Allah Merahmati Dia Pernah Mengatakan Ketika Yang Berbeda Dan Itu Diasosiasikan Oleh Teman-teman Kristen Yang Sekarang Dimana Dia Saling Berdiskusi Lalu Dia Saling Meluarkan Pendapat Berbeda Sebagai Contoh Saya Punya Sahabat Yaitu Brother Jody Dia Seorang Kristen Dia Berimam Kepada Kitab Yang Sama Tetapi Mengatakan Tuhannya Tiga Ini Fakta Dia Dari Denominasi Treteos Tidak Ada Transcendental Dari Ketiga Pribadi Tiga Pribadi Itu Adalah Prima Kausa Yang Ketiga Ketiganya Itu Memiliki Gakit Yang Berbeda Seolah Ini Malah Menunjukkan Bahwa Kristen Itu Tidak Benar Lalu Tentang Ajarannya Sendiri Jika Kristen Didartikan Sebagai Orang Yang Mengikuti Ajaran Yesus Apakah Benar Orang Kristen 2021 Ini Mengikuti Ajaran Yesus Tidak Yang Mereka Mengikuti Itu Adalah Ajaran Gereja Menyembah Tiga Pribadi Tapi Yang Satu Kalau Ajaran Yesus Apa Ajaran Yesus Matus Tujuh Jangan Sangka Aku Datang Untuk Menghilangkan Hukum Torah Atau Kitapara Nabi Aku Datang Untuk Mengenapinya Satu Titik Atau Satu I Tidak Akan Kuhilangkan Selama Langit Dan Bumi Lenyak Kalau Kita Cek Torah Bilangan 23 19 Elohim Bukanlah Manusia Aku Ini Bukanlah Manusia Dan Juga Bukan Pula Anak Manusia Bagaimana Dengan Yesus Yesus Menegaskan Matius 12 40 Demikian Juga Anak Manusia Elohim Bukan Manusia Tetapi Yesus Dikatakan Elohim Yesus Mengatakan Hanya Menyembah Kepada Allah Matius 4 10 Tetapi Kristen Menyembah Yesus Dan Roh Elohim Mengatakan Di dalam Ten Commandment Di dalam Commandment Kedua Kalau Saya Tidak Salah Jangan Ada Ilah Lain Di Adapanku Eh Yesus Datang Tahun 3 Sebelum Masehi Terus Pada Abad Ketiga Ke Atas Disembah Artinya Kristen Itu Bukan Pengikut Kristus Tapi Pengikut Bapak Bapak Gereja Yesus Mengatakan Di dalam Yohanes 5 E30 Gue Ini Gak Bisa Apa Apa Loh Apa Yang Gue Adili Ini Berasal Dari Allah Yang Mengutus Aku Transcendent Apa Buktinya Apakah Brother Mengingkari Perkataan Yesus Tentu Saja Tidak Sebagai Orang Yang Mengaku Kristus Harus Berpegang Teguh Dengan Ajaran Yesus Brother Mengatakan Oh Yesus Itu Tuhan Yang Baik Yesus Mengatakan Why You Call Me God Kenapa Kamu Memanggil Aku Baik Sebab Hanya Ada Satu Yang Baik Yaitu Bapak Aku Atau Allah Yang Di Sorga Di Dalam Markus Fasa 5 Nah Sekarang Kristen Zaman Sekarang Ini Bukanlah Pengikut Kristus Pengikut Kristus Sebenarnya Siapa Kami Muslim Lebih Kristen Daripada Kristen Itu Sendiri Kami Mengikuti Kristus Kami Menyembah Kepada Allah Kami Berkuasa 40 Hari 40 Malam Kami Menempelkan Dahi Kita Di Tanah Ketika Peristiwa Getseman Yesus Bersujud Menempelkan Dainya Ketanah Jikalau Sekiranya Cawan Itu Lari Daripadaku Maka Itu Semua Karena Kehendakmu Bukan Karena Kehendakku Sendiri Yesus Berserah Diri Yesus Muslim Kami Muslim Yang Mengikuti Perintah Yesus Yang Dimana Kristen Itu Dikatakan Sebagai Pengikut Kristus Kami Lebih Kristen Daripada Kekristenan Itu Sendiri Silahkan Brother Oke Terima Kasih Panjang Sekali Untung Kamu Ingat Waktu Oke Tolong Saya Akan Mengulas Kisah Para Rasul Kamu Baca Disini Dalam Perjalanan Kedamsi Ketika Ia Sudah Dekat Kota Tiba Tiba Cahaya Memancar Dari Langit Dan Mengelilingi Dia Artinya Si Rasul Paulus Melihat Cahaya Maka Dia Bisa Berbicara Tentang Cahaya Cahaya Itu Memancar Dari Langit Cahaya Menyilaukan Pasti Menyilaukan Mata Ia Rebat Ketanah Karena Melihat Cahaya Matanya Silau Sehingga Dia Berbicara Dengar Suara Yang Berkata Kepadanya Saulus Mengapa Mengenai Aku Jawab Saulus Siapa Engkau Tuhan Tetapi Bangunlah Dan Pergilah Kedalam Kota Disana Akan Dikatakan Kepadamu Apa Yang Harus Kau Berbuat Maka Termangu Mangulah Teman-temannya Seperjalan Karena Mereka Mendengar Suara Itu Tetapi Tidak Melihat Seorang Pun Betul Mereka Tidak Melihat Yesus Tetapi Suara Mereka Dengar Karena Begitulah Tuhan Selalu Hadir Yang Bisa Melihatnya Adalah Nabi Rasul Contoh Musa Musa Melihat Pohon Itu Berapi Tapi Orang Yahudi Tidak Melihat Orang Israel Demikian Juga Ketika Dia Naik Bunung Sinai Orang Tidak Melihat Tetapi Dia Melihat Saulus Bangun Dan Berdiri Lalu Membuka Matanya Tetapi Tidak Melihat Apa Kenapa Tidak Melihat Apa Karena Tadi Dijelaskan Dalam Perjalanan Ke Damsik Tiba-tiba Cahaya Memancar Cahaya Terang Sekali Jadi Kau Pun Kalau Di Senter Cahaya Matahari 5 Menit Kau Gini Pasti Tidak Dapat Apa Itulah Yang Mau Dijelaskan Disitu Tetapi Lagi Saya Bilang Memang Hanya Orang Yang Ada Di Dalam Dirinya Roh Kudus Yang Bisa Menjelaskan Ini Kami Berterima Kasih Di Dalam Diri Kami Ada Roh Kudus Di Dalam Diri Orang Muslim Tuhan Itu Tidak Ada Kalau Tuhan Itu Ada Dalam Zrat Atau Roh Kudus Kudus Kau Adalah Nabi Roh Kudus Tadi Saya Ada Dengar Paraklitus Atau Nabi Muhammad Paraklitus Bukan Nabi Muhammad Karena Paraklitus Yang Kau Katakan Roh Kudus Adalah Gabriel Jibril Jangan Kau Lawan Al-Quran Al-Quran Mengatakan Bukan Nabi Muhammad Itu Tapi Gabriel Itulah Sebabnya Sinadar Tak Berani Lagi Mengungkit Ayat Itu Kenapa Karena Saya Bukakan Ayat Paraklitus Itu Atau Roh Kudus Itu Adalah Gabriel Bukan Nabi Muhammad Nabi Muhammad Bukan Mereka Gabriel Mengapa Umat Muslim Tidak Mengerti Hal Ini Karena Mereka Tidak Mengerti Apa Itu Firman Tuhan Kalau Orang Kristian Mengerti Firman Tuhan Kalimat Yang Diucapkan Tuhan Langsung Kepada Nabi Tidak Melalui Perantara Kalau Perantara Itu Sama Dengan Titah Kalau Firman Itu Langsung Dikeluarkan Tuhan Dari Mulutnya Itulah Sebabnya Orang Muslim Hanya Mengerti Hanya Musa Yang Berbicara Langsung Dan Demikian Maka Karena Kau Sudah Melebar Tidak 325 Itu Ada Tidak Tetapi Sejak Kejadian Satu 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 Bahasannya Itu Sudah Ada Video Saya Kamu Tonton Saja Apa Itu Teritunggal Itulah Sebabnya Saya Pernah Bertanya Kepada Pendebak Muslim Di Dalam Diri Zat Itu Apa Saja Yang Ada Mereka Bingung Firman Tuhan Itu Bagaimana Oh Itu Tuhan Atau Di Luar Diri Tuhan Mereka Tidak Tahu Apakah Firman Tuhan Itu Ada Bersama Sama Dengan Tuhan Atau Ada Setelah Tuhan Atau Sebelum Tuhan Tidak Mengerti Kalau kami Mengerti Dia Tuhan Itu Ada Maka Memiliki Roh Dan Memiliki Firman Di Dalam Dirinya Itu Langsung Lengkap Dia Adalah Omega Oke Bunda Maria Kamu Mengatakan Bunda Maria Itu Dijelaskan Dari Literatur Kalian Yang Namanya Sahih Sahih Bukar Itu Hadis Karena Hadis Itu Bagaimana Literatur Kalian Kalau Kamu Bilang Menurut Insekut Katolik Rome Itu Bukan Kitab Suci Bagi Kami Bukan Bible Itu Kalian Bagi Kalian Ada Al-Quran Ada Hadis Bagaimana Kau Bisa Carilah Alkitab Kalau Dapat Kau Buktikan Oke Yang Lainnya Kamu Mengatakan Tadi Bahwa Nasrani Yahudi Yang Menyembah Allah S.W.T. Akan Masuk Surga Artinya Bukan Dalam Islam Saja Keselamatan Kamu Sendiri Yang Bilang Tadi Musa Itu Bukan Beragama Islam Jelas Dia Yahudi Dia Yang Membawa Agama Yahudi Karena Kepadanya Diturunkan Kitab Taurat Baca Al-Quran Kitab Taurat Kepada Yahudi Kitab Injil Kepada Nasrani Nabi Apakah Tidak Ada Nasrani Yang Baik Hati Atau Yang Tidak Mengikut Ajaran Allah S.W.T. Ada Artinya Nasrani Pun Sudah Keselamatan Yahudi Pun Keselamatan Bukan Islam Saja Jadi Ali Imran 85 Kontradiksi Sudah Keliru Satu Menunjukkan Surgah Dan Sampai Sekarang Tidak Bisa Dijelaskan Siapa Orang Islam Yang Sudah Keselamatan Hanya Janji Janji Yang Belum Terbukti Kebenarannya Dan Kalau Kamu Bilang Kami Orang Kristian Lima Ini Tiga Orang Kristian Lima Pendapatnya Gini Memang Sunni Dan Si A Tidak Berbeda Pendapat Memang Sunni Si A Tidak Berbeda Pendapat Ada 72 Aliran 73 Apa Kamu Bilang Itu Semuanya Satu Kata Tidak Dan Kalau Kita Lihat Negara Arab Sana Agamanya Satu Nabinya Satu Tuhan Yang Disembah Satu Arah Sujud Satu Kitab Suci Satu Kenapa Bisa Bunuh Bunuhan Dan Saling Kafir Kafirkan Kalau Saya Dengan Perbumpir Ritatis Ya Dalam Tiga Keilmuan Kami Berbeda Pendapat Tetapi Dalam Keimilan Kami Sama Yesus Adalah Tuhan Ala Itu Adalah Tritunggal Kalau Dengan Wane Silahkan Itu Pemahaman Mereka Tetapi Kami Tidak Ada Bunuh Bunuhan Tidak Ada Mengantang Katakan Kafir Tetapi Di Negara Arab Bunuh Bunuhan Bomboman Hanya Gara Gara Perbedaan Sedikit Kalau Kami Selur Karena Itu Pada Tingkat Keilmuan Dihat Dari Buahnya Karena Kami Memiliki Kasih Tidak Kami Langsung Memponisi Saudara Kami Kafir Aku Bunuh Kau Gak 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 Gitu Belum Pernah Kau Dengar Ceritanya Di Indonesia Orang Mati Gara 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 Tapi Masuk Tipi Tipi Amadia Dipukuli Ada Itu Masuk Dulu RCTI Dan Video Masih Banyak Sifat Bunglon Ini Tidak Mengajarkan Sifat Bunglon Adalah Lucu Kalau Kau Masuk Kandang Singa Kau Mengembek Jadi Makan Singa Kamu Harus Ikut Apa Yang Ada Terjadi Dimana Bumi Dipijak Disitu Langit Dijunjuk Cerdik Seperti Ular Pulus Seperti Burung Merpati Itu Namanya Menyesuaikan Diri Agar Kita Jangan Soan Jangan Kau Kira Di Dalam Agamamu Gak Ada Seperti Itu Ketika Minoritas Dia Patu Begitu Dia Mayoritas Jangan Kan Jangan Tunggu Itu Semua Ada Itu Di Dalam Dunia Ini Baru Kau Juga Kau Bilang Orang Ini Menyamar Begini Datang Kau Aja Menyamar Nama Kau Tunjuk Mata Orang Mata Kau Sendiri Kau Tunjuk Paham Yang Inilah Yang Dibilang Gajah Di Pelupuk Mata Terlihat Di Seberang Lautan Balok Di Matanya Nggak Kelihatan Kau Sejak Kapan Kau Tuhan Musa Tidak Ada Kamu Baca Tuhan Musa Sama Dengan Tuhan 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 Kitab Kitab Suci Musa Tidak Pernah Dikatakan Akulah Tuhan Abraham Tuhan Ismail Tuhan Isha Tuhan Yaakub Tidak ada Kenapa Tidak ada Karena Ismail Bukanlah Anak Pilihan Anak Perjanjian Dan Di Dalam Keturunan Orang Yahudi Itu Bukan Yusuf Dan Esau Kembar Bukan Ismail Dan Isha Bukan Kembar Tetapi Kenapa Keduanya Dimasukkan Yusuf Dan Esau Tidak Dimasukkan Kedua Keduanya Padahal Itu Kembar Karena Si Esau Tidak Menjadi Pilihan Tuhan Tetapi Yang Menjadi Pilihan Tuhan Si Yaakub Jadi Kamu Jangan Mengatakan Tuhannya Musa Akulah Abraham Ismail Tidak Tidak Ada Itu Yang Ada Akulah Abraham Isa Yaakub Artinya Tuhannya Sudah Berbeda Tidak Sama Dan Tuhannya Bukanlah Allah Kamu Bisa Buktikan Elohim Itulah Sebabnya Kalau Kamu Bilang Musa Mengenal Ajaran Islam Musa Tidak Kenal Apa Itu Ajaran Islam Musa Tidak Sekalipun Sujud Ke Ka'bah Tidak Ada Itu Mereka Dilarang Sujud Kepada Benda Mati Itulah Sebabnya Ketika Ada Dibuat Patung Lembu Musa Marah Dihantamkannya 10 Hukum Taurat Pecah Yesus Pun Tidak Akan Pernah Kau Cari Sujud Ke Ka'bah Sudah 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 Dari Zaman Ibrahim Jadi Jangan Kau Samakan Tuhan Mereka Tidak Ada Tuhan Mereka Mengenai Trinitas itu sudah ada bahasan saya Kalau saya jabarkan disini Tidak selesai-selesai kita Tuhan saling bunuh-bunuhan Tidak ada Tuhan saling bunuh-bunuhan Yesus dengan tegas mengatakan di Yohanes 10 ayat 17-18 Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku Termasuk Bapak di sorga Lantas kenapa Rasul Paulus mengatakan Bapak di sorga menghidupkan Yesus Karena Rasul Paulus berada di luar goa Dia melihat Yesus disalim Semua orang yang di luar goa pasti pernyataannya sama Yesus disalim mati dan dikuburkan sama Tetapi Yesus sebelum naik ke sorga Di Matius 12 ayat 30-40 Seperti tanda Yulus Bagaimana Yulus di dalam perikat? Begitulah Tidak ada bunuh-bunuhan Itu karang-karangan kamu Dan itu bunuh-bunuhan Dan perlu kamu ingat Orang Jahudi tidak akan pernah sujud menyembah ke arah Ka'bah Tidak akan pernah itu Karena Tuhan akan marah Jangan membuat bagimu patung apa-apapun yang menyerupai di atas langit Di bumi Atau di dalam bumi Untuk disembah Atau bertakwa kepadanya Musa tidak pernah bertakwa kepada benda mati apapun Tidak pernah itu Yesus Kristus tidak pernah bertakwa kepada benda mati apapun Dan tidak pernah sujud ke arah benda mati apapun Tidak pernah Yesus tidak pernah Musa tidak pernah Mengapa demikian? Karena hukumnya ada 10 hukum Taurat yang pertama Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas Atau ada yang di bawah bumi Untuk disembah Atau bertakwa kepadanya Kamu tahu arti menyembah dalam ajaran Kristen Ajaran Jahudi Menyembah itu sujud Jidat harus sampai ke lantai tanah Itu menyembah Maka tidak pernah kau lihat orang-orang-orang Musa Yesus Kristus Sujud Jidatnya ini sampai ke lantai tanah Menyebab ke arah sebuah benda mati Tidak pernah Kemudian berbakti Daud Musa tidak pernah berbakti kepada benda mati apapun Demikian juga Yesus Misalnya ada sebuah benda Kalau berbakti artinya benda itu dikeramatkan Tidak boleh dipindah-pindah Tidak boleh dihancurkan Tidak boleh diinjak-injak Dilulahi tidak bisa Itu berbakti Harus dijaga Tidak bisa kawan Musa dan Yesus tidak ada Kemudian Bahwa Musa dan Yesus Diberi kitab suci Kitab suci nya itu Sampai sekarang masih ada Paham? Dan kitab suci itu berbeda dengan kitab suci Apa yang ada di dalam ajaran Islam Karena Injil yang pertama sekali adalah di Mariam 30 Biar kau tahu itulah Injil pertama sekali Tapi kita tidak tahu Di ayat surah berapa itu ditulis Karena kitab itu kan pasti ada contoh Al-Quran ada surah Surah pertama kedua sampai 114 Kitab Injil Pasti ada itu Tidak mungkin satu lembar saja Atau satu kalimat saya Tidak ada itu Dan kalau kamu lihat Dengan baik dan benar Surah Mariam ayat 16 Kamu lihat Hai Muhammad ceritakanlah Kisah Mariam yang ada di dalam Al-Quran Maka dijelaskanlah di surah Mariam Ayat 22 Kisah itu Ketika mau melahirkan Dia mengasingkan diri Artinya apa? Mariam itu tidak tercatat Di dalam Injil Tercatatnya di dalam Al-Quran Kalau kita mau jujur-jujur Al-Quran ada 610 sampai 633 Kurang lebih plus minus 23 tahun Itu Injil sudah ada Mengapa Allah SWT tidak menyebutkan Apa isi-isi Injil itu? Contoh Matthew Marcus Lucas Kenapa tidak diceritakan Di dalam Injil itu? Kan ada rasul-rasulnya Nabi Isa Hawarian Kan ada pengikut-pengikut Nabi Isa Kenapa tidak satu pun disebutkan Di situ Di dalam Al-Quran Mereka lah rasul-rasul itu Kenapa di Al-Quran tidak ada? Pertanyaan simpel 610 Zaman sudah mulai modern Lebih modern daripada zaman 1 Tahun 1 Dan kalau Tuhan benar-benar berfirman Maka akan diceritakan itu semua Yang penting-penting Bukan hanya tentang Isa Bahwa Isa punya 12 murid Disebutkan namanya Karena itu penting Sangat penting Ya aku punya 12 anak Disebutkan namanya Faktanya Yang Al-Quran tidak ada Nanti kamu bilang bukan kitab sejarah Ada sejarah di alaman Al-Quran Sejarah siapa? Yusuf ada Musa ada Banyak sejarah di sana Oke Goldian Itu yang bisa saya sampaikan silahkan Oke thank you Nah yang pertama pendeta ya Jadi Mengapa kau melihat di lomba Selombar di mata saudaramu Sedangkan selopak batu di mata kamu sendiri Itu tidak kamu ketahui Saya tahu pendeta ini berasal dari bahasa Sansek Kerta yaitu pandita Yang artinya guru Mengatakan setiap orang adalah guru Setiap tempat adalah ilmu Dan setiap buku Setiap tempat adalah sekolah Lalu yang kedua Bunuh-bunuhan Saya teringat Peristiwa Pada abad 15 Dimana ada seorang reforman Yaitu Martin Luther Dia lahir pada tahun 1546 Dia Kena seimbara Bahwa kekaisaran katolik Waktu itu yang memiliki hak otoritatif Mengadakan seimbara Siapa yang bisa Memenggal Kepala Martin Luther Maka kamu akan mendapat Itu waktah sejarah Karena dia bereformasi Menjadi protesta Oh maksud Like Pada tahun 1095 Sampai 1492 Dimana perang salib Diadakan Berabad-abad Itu bunuh-bunuhan Orang yang tidak ingin Masuk Kristen Akan dibunuh Dan itu adalah Misi suci The Holy War Dicatat di dalam Sejarah kelam kekristenan Itu ada Bukunya The Roman The History of Roman Empire Karya Edward Gibbon Lalu Galileo Galileo Seorang astronom Yang dimana Dia juga Dibunuh oleh katolik Dia mengatakan Bahwa bumi itu Bulat Karena ajarannya bertentangan Dengan ajaran gereja Maka dia Dijatuhi hukuman Itu bentuk Ko-otoriteran Dari banyalah Kalian dikenali Lagi-lagi itu Tentang sujud Menyembah Kaabah Oh ternyata Brother ini Jarang baca Bibel Masmur 138 A2 Aku hendak Sujud ke arah Baidmu Yang kudus Dan memuji Namamu Oleh karena kasihmu Dan oleh karena Setiamu Tebab kau buat Namamu Dan janjimu Melebihi Segala sesuatu Daud juga Sujud menyembah Qiblat Daud juga Berkiblat Tidak lain dan tidak Bukan ada Di Baid Hakodes Atau Baidul Ma'dis Nabi Muhammad Ketika mengemban Keislaman Nabi Muhammad Dulunya itu Bersujud ke Baid Hakodes Atau Baidul Ma'dis Lalu di pertengahan Surat Al-Baqarah Baru Qiblat Orang Muslim Itu dipindahkan 180 derajat Yang tadinya Menghadap Ke Baidul Ma'dis Lalu ke Kaabah Ke Mas Apa namanya Masjidil Aqsa Mas Saya Nah Ini kan Ketampar mukanya Sendiri Seolah-olah Laini menunjukkan Bahwa dia ini Tidak pernah membaca Biblos Nah Itu Lalu tentang Ismail Oh Ismail Tidak pernah Dicanjikan Kejadian 17 Ayat 20 Hai Tentang kau Ismail Aku telah mendengarkan Permintaanmu Ia akan ku berkati Ku buat beranak cucu Dan sangat banyak Ia akan Memperanakan 12 Raja Dan aku akan Memberkatinya Dan membuatnya Menjadi bangsa Yang besar Ismail diberkati Kata Asim Lelah ini siapa Asim bukan Tuhan juga bukan Malah mengutuk Ismail Sedangkan Ismail ini Diberkati Dimana Asim mengatakan Kalau ada orang yang Mengutuk Ibrahim Maka aku Mengutuk Ibrahim Serta keluarganya Maka aku akan Mengutuk Kami tidak pernah Mengutuk Ibrahim Kami malah Memuji-muji dia Bahkan di dalam sholat Kami menisbatkan Nama Nabi Ibrahim Di samping Nama Nabi Muhammad Allahumma salli 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 Tentanda dibunuh-bunuhan Kembali lagi Ketampar Dimana pada Abel 15 Ada yang disebut Perjanjian Tordesilas Yaitu Perjanjian suci Dimana Yang mengusung Perjanjian itu Adalah Paus Franciscus Keempat Yang hasilnya Adalah Glory and Gospel Datanglah Portugis Ketanah kita Dilanjutkan Belanda Selama berabad-abad Itukah Perjanjian suci Misi Kristus Amat yang agung Matius 28 Ad 19 Jadikanlah semua Bangsa dan muridku Baptislam mereka Dengan nama Bapak Putra Dan Rok Kudus Yesus Mengakut Pemaksaan Hendaklah Jadikanlah Semua Bangsa ini Muridku Semua Maka oleh Karena itu Paus Franciscus Dengan Inspirasi Matius 28 Ad 19 Dan Rok Kudus Yang mengihaminya Menghasilkan Sebuah perjanjian Tordesilas Yang terdapat Tiga substansi Yang pokok Yaitu God Menjajah kekayaan Glory Kekuasaan Atau kemuliaan Gospel Yaitu Iman Atau amanat Agung Dan itu Suatu hal Yang melanggar Humanity Melanggar Hak asasi manusia Kalau kita Kompare Dalam Islam La Ikroha Fidin Tidak ada Paksaan Di dalam agama Allah Tidak menyuruh Jadikanlah Semua itu Islam Jadikanlah Semua itu Islam Tetapi Allah hanya Mengatakan Tugasmu itu Hanya menyampaikan Pendeta Abednego Selebihnya itu Kuasa Allah Kamu gak perlu Menjadikan orang Dia Muslim Sebab Islam itu La Ikroha Fidin Tidak ada Paksaan Di dalam agama Sedangkan Yesus Jadikanlah Semua bangsa itu Muridku Aku ini Aku ini Kalau gak jadi Murid Yesus Bisa dipenggal Ini Pada abad 15 Serem Aku kalau gak jadi Murid Yesus Jaman Portugis Bisa dipenggal Karena itu Amanat yang agung Aku kalau gak jadi Murid Yesus Jaman Perang Salih Pada tahun Abad 11 Bisa dipenggal Serem Serem Umat Islam Hidup pada tahun 1095 1492 Dimana perang salib Dengan misi sucinya Dengan Jadikanlah Bangsa itu Muridku Kita akan dipenggal Oh serem ini Karena amanatnya Jelas Yaitulah Ajaran yang Bisa kita peti Nah Lagi-lagi Blunder lagi Mau nampar muka orang Ketampar Muka sendiri Ketika kamu Gak ditampar pipi Kirin Maka berikanlah Pipi kananmu Tentang surat Mariam Ayat 16 Dan ceritakanlah Muhammad Kisah Mariam Di dalam kitab Al-Quran Kenapa Allah Menyuruh Nabi Muhammad Menceritakan Kisah Mariam Di dalam Al-Quran Karena Mariam Itu adalah Sosok yang penting Tidak ada Dia Tidak ada Nabi Isa Tidak ada Dia Tidak ada Kristen Karena Dia adalah Salah satu Senter Dari Orang yang ada Di duniawi Maka cerita itu Dinarasikan Sebagai hikmah Bagi kita Semua Itu semua Pelajaran Yang dinaraskan Di Al-Quran Itu sebagai Hikmah Bukan malah Heskel 23 Oholiyah Dan oholibah Sana Bersundal Jamah-jamah Jangan melebar Jangan melebar Jangan melebar Jangan melebar Itu Kau Kau saya lihat Dari tadi Memancing-mancing Emosi Tidak boleh gitu Oh loh Saya tidak pernah Menghujat Kau memancing Emosi Aku tidak pernah Menghujat Nabi Kau tadi bilang Paulus Begini Aku tidak pernah Kalau mau Aku bilang Tak enak Oke Kau hargai Jangan Jangan Kau Jangan Memancing-mancing Karena kalian terikat Undang-undang Pasal 44 Kau HP Kalau kalian tidak terikat Jadi berbahaya Kau yang terikat Jangan Memancing-mancing Ke arah yang Meluas-luas Dengan kalimat-kalimat Narasinya Itu Terima kasih Di dalam Bukunya Oksuyang Dimana dia Menulis sebuah buku Yaitu Bicara itu Ada Seninya Dimana dia Menariskan Bahwa Gini loh Caranya Debat Debat itu Kita kembali Ke topik Gak usah Aku bukan Komparatif itu Kau yang kau Buat Memancing Emosi orang Tapi aku Gak terpancing Selu kawan Kau tidak Pantas Mengucapkan Itu semua Kalau aku Ucapkan Hal yang Sama Dengan kau Tadi Aku tidak Terikat Pasal 4 4 Kau HP Kau Hukum Ketika Berdebat Gak Ada Deli Adi Tidak Silah Jangan kau Berusaha Mengiring Keluas Luas Cukup Kau Jelaskan Ayat Silahkan Jadi Kalau Sahabat Sahabat Kawan Kawan Semua Ini Belajar Tentang Kaidah Berbicara Misal Berbicara Itu Tidak Usah Kau Buat Itu Kau Jelaskan Alkitab Alkitab Ini Yaitu Membuktikan Kebenaran Di dua Perspektif Agama Ketika Saya Sudah Mengutar Sesuatu Lalu Sesuatu Yang Benar-benar Absolut Itu Ditolak Dan Di depan Mata Dia Ditolak Maka Itu Adalah Orang Fasih Lalu Saya Mencoba Mengkomparasi Oh Begini Loh Jadikanlah Semua Bangsa Dan Muridku Oh Itu Diimplementasikan Pada Abad Sebelas Pendeta Abed Nego Ini Alhamdulillah Hidup Tahun 2021 Kalau Saya Kawan-kawan Hidup Di Abad Sebelas Saya Gak Jadi Murid Yesus Di Penggal Pala Saya Orang Di Andalusia Abad 15 Dipotong Telinganya Bekas Peninggalan Sejarahnya Mosaic Masih Ada Yaitu Implementasi Jadikanlah Semua Bangsa Dan Muridku Sedangkan Islam Tidak Ikro Hafid Tidak Ada Paksaan Di Dalam Agama Mungkin Itu Closing Dari Saya Silahkan Brother Ada Janji Soalnya 10 Menit Lagi Mau Jangan Seseorang Terima Kasih Oke Thank you Assalamualaikum Lanjut Kalau bisa Di dalam Berdiskusi Terangkan Aja Apa Isyak Alkitab Apa Isyak Alquran Jangan Memancing Kesana Kemari Karena Kami Tidak Sebebas Kelihar Kelihar Itu Bebas Bicara Apa Saja Karena Terikan Undang-undang Pasal 4 Ke HP Kalau Kami Enggak Langsung Ditangkap Langsung Persekusi Segala Macam Mohon Jangan Memancing Ke arah Sana Jelaskan Aja Alkitab Seperti Saya Dengan Zizuma Hanya Zizuma Saya Lihat Orang Muslim Yang Celuh Dan Tenang Untuk Berpikir Tapi Dia Memang Masih Ada Emosinya Tetapi Masih Bisa Ditolerir Kalau Siabit Nego Sudah Mulai Mancing Tapi Tidak Terpancing Oke Saya Jelaskan Pandito Berarti Kau Sudah Kafir Kalau Kau Martin Luther Diberi Hadiah Kamu Bila Kamu Menampar Muka Kamu Sendiri Oke Martin Luther Itu Hidupnya Kapan Apakah Dia Mati Di Penggal Sekarang Salman Rusdi Kita Bicara Abad Modern Ini Yang Dimana Internet Apollo Bulan Semua Sudah Dijelajai Orang Masih Juga Dikasih Sayang Barak Memenggal Kepalanya Salman Rusdi 23M Batros Zakaria Batros Itu Ada Sekarang Kalau Zaman Dulu Karena Itu Masalah Politis Memang Dulu Zaman Dulu Adalah Gereja Bercampur Dengan Politik Karena Dulu Kekuasaan Agama Tinggi Tidak Seperti Sekarang Oke Kemudian Perang Salim Perang Salim Itu Bukan Karena Orang Tidak Mau Kristen Tidak Tetapi Itulah Di Turki Yang Agai Sopi Agai Sopi Pula Yang Sekarang Gereja Jadi Imejid Itu Kan Itu Tonggak Sejarahnya Dan Salah Hudin Salah Salah Hudin Dan Itulah Pemperangannya Salah Aga Sopi 1543 Brother Salah Sejarah Ini Harus Aku Luruskan Sorry Sorry Bukan Itu Penting Itulah Tonggak Sejarah Sudah Jangan Jangan Bicara Meluruskan Kan Bro Punya Tanggungjawab Mengedukasi Sudah Sudah Tapi Kejadiannya Memang Perang Kejadiannya Memang Di Turki Itu Kenang Kenang Tandai Berdebat Tandai Berdebat Ya Dan Itu Bukan Karena Masalah Kenapa Dibilang Perang Salim Karena Ada Peperangan Antara Dua Agama Ya Disitu Memang Salah Salah Udin Terkenal Sekali Dan Kemudian Kalau Kamu Katakan Daud Ayat Yang Kamu Buka Itu Coba Baca Lalu Aku Masuk Sujud Ke Arab Baik Di Sana Ada Kalimat Masuk Artinya Ada Pintu Masuk Dan Ada Pintu Keluar Tidak Mungkin Dia Sujud Ke Arab Pintu Keluar Paham Nggak Karena Baik Suci Itu Di Dalam Paham Nggak Maka Dibilang Aku Sujud Ke Arab Baik Kemudian Kau Bilang Mana Lebih Dulu Kaabah Atau Masjid Haram Atau Masjid Aksa Yang Pertama Kamu Jangan Berbohong Masjid Haram Lebih Dahulu Daripada Masjid Aksa Zaman Ibrahim Itu Baca Al-Quran Ibrahim Menetakkan Dasar-dasarnya Bersama Ismail Dan Ishak Bersama Ismail Ada Itu Disitulah Didirikan Kaabah Mengapa Musa Dan Kamu Adalah Pembuhan Tidak Ada Musa Sujud Ke Arasana Raja Daud Pun Tidak Sujud Ke Arasana Dan Kemudian Jejaman Nabi Muhammad Pun Kamu Bilang Bahwa Qiblat Pertama Adalah Masjid Aksa Kenapa Aksa Yang Pertama Berdiri Masjid Haram Kenapa Tidak Kesana Itu Harus Kamu Pertanyakan Karena Memang Tidak Ada Nabi Nabi Itu Sebelum Nabi Muhammad Yang Sujud Ke Arah Ka Bah Tidak Ada Karena Mereka Dilarang Sujud Ke Arah Benda Mati Hukum Taurat Sudah Jelas Tidak Bisa Kamu Pungkiri Hukum Taurat Itu Jangan Sujud Menyembah Apapun Patung Bentuknya Bebas Bentuk Manusia Bentuk Apa Kubus Bentuk Bacu Besar Tidak Boleh Sujud Kepadanya Dan Berbakti Arti Berbakti Tau Itulah Sebabnya Nabi Nabi Tidak Ada Pernah Sujud Ke Arah Ka Ba Gak Ada Itu Tetapi Sejala Nabi Muhammad Baru Sujud Ke Arah Ka Ba Padahal Menurut Sejarah Al-Quran Yang Pertama Didirikan Itu Adalah Ka Ba Baru Masjidil Aksa Baca Al-Quran Nah Sekarang Mengenai Maryam Ini Harus Kubukakan Biar Kau Paham Surah Maryam 16 Surah Maryam 19 Surah 19 Ayat 16 Mohon Di Share Screen Palen Sebentar Palen Share Screen Palen Silahkan Halo Palen Halo Palen Palen Hilang lagi Oh yaudah Thank you Palen Ayat 16 Kamu Perhatikan Baik-baik Ini Bahasa Indonesia Kalau Sampai Kalau tidak Mengerja Aku Tidak Tau Lagi Apa Dan Ceritakan Buka Kurung Tutup Kurung Muhammad Tisa Maryam Di Dalam Kitab Buka Kurung Tutup Kurung Al-Quran Yaitu Ketika Dia Mengasingkan Diri Dari Keluarganya Ke Satu Tempat Di Sebelah Timur Baitul Maktis Kamu Tahu Apa Maksudnya Ini Artinya Maryam Itu Tidak Pernah Hidup Di Dalam Injil Tidak Pernah Tertulis Di Dalam Injil Kalau Maryam Itu Tertulis Di Dalam Injil Dan Dia Adalah Ibu Daripada Yang Kau Katakan Yesus Atau Nabi Isa Maka Harus Tertulis Di Dalam Injil Tetapi Faktanya Ini Ada Di Dalam Al-Quran Injil Tidak Mengenal Namanya Maryam Itu Faktanya Dari Ayat Ini Oke Kita Lanjut Maka Kalau Disuruh Diceritakan Artinya Kisah Ini Sudah Ada Di Ayat Sebelum Maryam Paham Maksudnya Sudah Ada Di Al-Quran Sementara Al-Quran Itu Turun 610 Sampai 633 Lantas Dimanalah Al-Quran Ini Apakah Dia Sudah Berupa Kitab Sehingga Diceritakan Dari Kitab Sebelum Maryam 16 Ini Kan Sebelum Maryam 16 Kalau Mau Bercerita Tetapi Faktanya Sesudah Maryam 16 Ayat 22 Tetapi Bukan Nabi Muhammad Yang Bercerita Ini Tetapi Allah S.W.T Maka Maryam Mengandung Lalu Mengasingkan Diri Dan Tempat Yang Jauh Artinya Disitu Apa Maryam Yang Dimaksud Di Dalam Al-Quran Berbeda Dengan Maryam Yang Ada Di Injil Maka Tidak Bisa Kau Sama-samakan Nabi Isa Adalah Yesus Kalau Maryam Itu Adalah Ibunya Yesus Maka Itu Tertulis Di Injil Tidak Di Al-Quran Kalimat Itu Harus Dirubah Mau Enggak Kau Kan Enggak Mau Kalau Dirubah Artinya Sudah Terubah Mala Yang Benar Menurut Sejarah Dunia Kisah Maryam Itu Melahirkan Tertarok Di Al-Quran Atau Tertarok Di Injil Coba Kamu Jelaskan Kamu Tidak Mampu Paling Kau Bila Oh Begini Tidak Al-Quran Menjelaskan Al-Quran Artinya Maryam Tidak Pernah Hidup Di Dalam Injil Padahal Di Dalam Injil Dunia Yang Diakui Seluruh Umat Manusia Yang Meneriman Kepada Injil Kisah Kelahiran Yesus Ada Terdapat Di Dalam Injil Dan Kisah Maria Ibunya Ada Di Dalam Injil Faktanya Tidak Menurut Al-Quran Tidak Ada Dalam Injil Yang Ada Dalam Al-Quran Ya Maka Kau Berceritalah Jangan Kau Sama-samakan Nabi Isa Dengan Yesus Karena Maria Melahirkan Nabi Isa Itu Di Sebelah Timur Baitul Makdis Dan Di Bawah Sempatan Pohon Kurma Saya Memang Belum Pernah Ke Jerusalem Tapi Saya Percaya Di Sebelah Timurnya Bukanlah Betlehem Dan Tidak Ada Disitu Pohon Kurma Betul Berarti Itu Kisah Yang Di Dalam Al-Quran Artinya Nabi Isa Hidup Setelah Al-Quran Itu Ada Sebelum Al-Quran Ada Nabi Isa Nggak Ada Yang Ada Yesus Karena Sudah Berbeda Cerita Kan Disuruh Ceritakan Maka Kita Lihat Rentetan Ceritanya Paham Ya Semoga Semua Penonton Ini Disaksikan 1200 1300 Karena Tempat Tempat Yang Lain Saya Nggak Tahu Banyak Itu Itu Kalau Kita Bicara Fakta Sejarah Ada Dalam Al-Quran Bahwa Nabi Isa Tidak Pernah Ada Di Injir Kisahnya Tetapi Yang Ada Al-Quran Kenapa Kenapa Ketawa Oke Yang Lanjut Kemudian Kau Bilang Mengenai Pemenggalan Segala Macam Itu Zaman Lalu Oke Karena Sudah Saya Jelaskan Agama 5 menit Lagi Silahkan Selesaikan Aku Sudah Ada Janji Soalnya Tadi Sudah Sama Bang Satu Jam Setengah Oke 5 menit Lagi Kau Nggak Nanggapi Kau Santai Itu Mudah Sudah Diam Dulu Kau Jadi Kisah Yang Lama Itu Gereja Mencampuri Urusan Politik Ya Itulah Yang Terjadi Maka Dari Sekarang Gereja Dilarang Berpolitik Karena Agar Tidak Terjadi Seperti Zaman Dulu Kala Tetapi Zaman Sekarang Di Tanah Arab Ini Sudah Zaman Teknologi Sudah Zaman Internet Sudah Orang Kebulan Mau Matahari Lagi Perangkatnya Malam Berjam Panas Paham Gak Masih Ada Bunuhan Tuhan Di Tanah Arab Tuhannya Sama Kalau Yang Kau Bila Tadi Oke Tidak Tidak Sama Tuhannya Karena Kau Bila Memaksa Supaya Orang Menjadi Kristian Untuk Saya Tidak Di Jaman Itu Kamu Bila Artinya Ada Perbedaan Agama Ini Agama Satu Tuhan Satu Bahasa Satu Arah Sujud Satu 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 Kenapa Bunuhan Hanya Gara Masalah Sepele Hanya Beda Beda Akidah Tipis Tipis Aja Dan Itu Menular Ke Indonesia Hampir Puji Tuhan Indonesia Dari Nenek Moyangnya Diajarkan Deposiliro Itu Budaya Nusantara Lebih Mulia Budaya Nusantara Itu Kau Bila Nah Sekarang Sebagai Penutup Aku Katakan Kepada Kau Tiga Tantangan Saya Tadi Silahkan Kau Buktikan Detik Dimana Kau Bisa Memutikan Saya Menjadi Mu'alaf Itu Tidak Memang Ucapan Saya Karena Saya Sungguh Sungguh Karena Saya Sungguh Belajar Agama Islam Sungguh Belajar Agama Kristian Tiga Hal Tadi Kau Ulang Videonya Nanti Kalau Bisa Kau Tunjukkan Saya Langsung Murta Dari Kekristian Biarlah Saya Masuk Ke 1 Timotius 4 Ayat 1 Siapa Yang Murta Mengikuti Ajaran Setan Setan Dan Ajaran Roh Roh Jahat Biarlah Saya Tanggung Itu Saya Bersedia Tapi Buktikan Yang Tiga Yang Saya Minta Tadi Oke Sekian Dan Terima Kasih Terima Kasih Kepada Palen Terima Kasih Kepada Goldian Jangan Thank you Terima Terima Terima